Terima kasih. Ini apa, Kak? Wah, kita punya dua mobil nih, Kak. Mau ke mana, Kak? Oh, Kak Mary. Ikut nggak sekolah minggu yang minggu lalu? Oh, iya, Kak. Ada naik mobil juga ya, Kak? Iya, kalau ikut pasti tahu. Kita mau naik mobil, mau ke negeri. Negeri apa? Tahu nggak? Negeri cerita Alkitab. Oh, iya. Negeri cerita Alkitab. Wah, itu seru, Kak. Adik-adik lagi diajak, Kak. Diajak, Kak. Tapi, Kak Mary masih naik, Kak. Kita mau sambil jalan, sambil nyanyi, Kak. Oh, iya, Kak. Terima kasih setiap dulu, Kak. Adik-adiknya udah siap lho, Kak? Adik-adiknya udah siap, Kak. Udah siap lho, adik-adik? Udah? Udah siap tuh, Kak. Oh, udah siap semua. Udah keren-keren, Kak. Iya, kalau gitu sambil kita jalan ke sana, Kak. Sambil kita mau nyanyi lagu, Tepuk Tangan. Haleluya. Haleluya. Betul. Ayo, adik-adiknya. Siap-siap semua. Kita mau berangkat. Ayo, Kak. Berangkat. Tepuk Tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita. Injak Iblis. Dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan kita menang. Glory, 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 Hallelujah. Glory, 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 Hallelujah. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Sekali lagi, Tepuk Tangan. Tepuk Tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita. Injak Iblis. Dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan kita. Kita menang. Glory, Glory, Hallelujah. Glory, 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 Hallelujah. Glory, 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 Hallelujah. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Wah, Kak. Udah nyampe, Kak? Wah, cepet banget kok udah sampe, Kak. Wah, Kak. Kalau gitu, Kak. Kalau udah nyampe, Kak. Kita mau turun dulu. Kita mau turun dulu, Kak. Kita mau turun, Kak. Terus, kita mau berdoa dulu. Iya, kita berdoa, Kak. Coba adik-adiknya di rumah. Masih inget gak sikap doa yang bagus kayak gimana? Tangannya dilipet. Matanya dia main, Kak. Matanya ditutup. Eh, ditutup. Terus duduknya yang manis, Kak. Udah gak ada yang main-main lagi. Iya, gak boleh jalan-jalan ya, Kak. Terus, gak ada yang sambil makan. Apalagi bercanda sama kakak adiknya. Kalau gitu sekarang semuanya, tangannya dilipet, matanya tutup. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima Kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Kasih Yesusku. Terima Kasih Yesusku. Terima Kasih Yesusku. Buat anugah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo, atik-atiknya sikap doanya masih yang baik. Tangannya dilipet. Matanya tutup. Semuanya kering Kak Indra berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kalau kami boleh sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dan berkati dari awal sampai selesai. selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kak Meri. Kok kita tiba-tiba banyak alat musiknya? Ini ada juga alat musik. Kak Meri juga ada tuh. Iya, Kak. Ada gitar. Banyak banget, Kak. Ini pasti ada hubungannya sama firman nanti nih, Kak. Wah, ceritanya apa tuh kayak yang seru tuh, Kak. Wah, ceritanya pasti seru. Tapi sebelum itu, Kak, gagal lihat alat musik, Kak. Aku mau nyanyi satu lagu dulu, Kak. Sama-sama adik-adik. Lagu. Lagu Bunyi Trompetku. Adik-adik pasti bisa semua, kan? Bisa pasti, Kak. Bisa semua. Kalau kita yang di rumah ada trompetnya semua, siapin. Kita mau nyanyi lagu Bunyi Trompetku. Ayo, kita mau nyanyi sama-sama. Bunyi Trompetku. bunyi Trompetku. Bet-bet-bet. Bunyi Tormpetku. Bunyi Gendangku. Willie Dung-dung, flown fais些 sungai para Mari kita puji Tuhan. Simpan dulu, kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Kalau mau dengerin firman Tuhan, berarti semuanya masih duduk yang manis. Gak boleh main-main lagi. Terus sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa. Kalau gitu sekarang adik-adik semua siap-siap dulu. Tangannya lipat, matanya tutup. Sebelum berdoa, kita menyanyi lagu Segala Puji. Segala Puji. Segala Puji, korban juga cukup. Ku naikkan badimu. Karena cintamu yang tiada terhukum. Segenap hidupku bagimu. Sekali lagi segala Puji. Segala Puji, korban juga cukup. Ku naikkan badimu. Karena cintamu yang tiada terhukum. Segenap hidupku bagimu. Mari kita berdoa adik-adik ikutin kami berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih engkau telah menyertai sekolah minggu kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan tolong, Pak Wilsa, yang akan menyampaikan firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Berdoa. Amin. Amin. Wah kak, ayo kak. Kita mau siap-siap dengan firman Tuhan. Yuk kak. Wah, hari ini orang-orang sibuk sekali ya. Hai adik-adik. Adik-adik lihat tidak? Orang-orang pada sibuk. Ada yang lagi siapin alat musik. Terus eh sebelah situ, sebelah sana ada yang sedang siapin patung emas. Besar sekali adik-adik. Adik-adik ingat tidak? Minggu lalu firman Tuhan tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa ke negeri Babel. Hari ini kak Wilsa juga masih ada di negeri Babel adik-adik. Ada rajanya bukan Nesar. Sedang mengagumi patungnya yang besar. Sepertinya mau ada sesuatu nih. Seperti ada perayaan. Wah adik-adik lihat. Ada Sadrak. Ada Mesak. Dan Abednego juga adik-adik. Wah mereka ini orang-orang pintar loh. Pasti diundang sama raja nih. Adik-adik tunggu sebentar. Ada pengumuman nih. Kita dengerin dulu ya pengumumannya apa. Pengumuman, pengumuman. Saudara-saudara sekalian. Dengarlah perintah raja. Jika sangka kalah berbunyi diikuti bunyi seruling, kecapi, dan alat musik lainnya. Saudara-saudara harus sujud menyembah kepada patung emas yang sudah didirikan oleh Raja Nebukad Nesar. Siapa yang tidak menuruti perintah ini akan langsung dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Sekian dan terima kasih. Wah ternyata hari ini mau ada perayaan untuk meresmikan patung emas itu adik-adik. Dan semua orang mendengar suara trompet harus sujud menyembah. Eh itu suara trompetnya bunyi. Wah adik-adik semua orang langsung sujud menyembah patungnya. Wah kalau tidak menyembah nanti katanya dimasukin ke dalam api. Tapi adik-adik itu ada tiga orang yang tidak menyembah. Oh itu sadrak mesak abet negu. Kita tanya yuk kenapa mereka tidak menyembah. Hai kalian kenapa kalian tidak menyembah patung itu? Tidak kami hanya menyembah Tuhan. Tapi kalian tidak takut nanti dilemparin ke api panas? Tidak kami tidak takut karena Tuhan pasti menolong kami. Nah adik-adik ternyata sadrak mesak dan abet negu mereka tidak takut. Mereka taat sama firman Tuhan. Mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan adik-adik. Ya mereka percaya Tuhan akan melindungi mereka dari api panas. Kita tunggu firman Tuhan minggu depan ya. Nah kita lihat karena mereka itu kesayangan raja loh adik-adik. Apakah raja akan menghukum mereka? Atau tidak? Kalau dihukum bagaimana dengan nasi mereka? Nah adik-adik kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Dan hanya berdoa menyembah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai disini dulu. Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin Kak Wilsa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami selalu taat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin. Bapak terima kasih. 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 Untuk Learn YouTube. Bapak terima kasih. Kita sampai disini dulu ya kak ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan.